Intro Shalom selamat pagi God Lovers Mari kita datang ke hadirat Tuhan Kita memuji dia dan kita menyembah dia Karena dia Allah yang luar biasa Dia Allah yang besar Dan kita percaya Dia yang akan menyertai kita Oh Yesus kami datang Tuhan Jiwa kami memuji-Mu Menyembah-Mu Tuhan Maka jiwa kupun memuji-Mu Sungguh besar kau Allah ku Maka jiwa kupun memuji-Mu Sungguh besar kau Allah ku Bila ku lihat bintang gemerlapa Dan bunyi guru Riu ku dengar Ya Tuhan ku Tak putus aku heran Tak putus aku heran Melihat cintaanmu yang besar Maka jiwa ku pun memuji-Mu Sungguh besar kau Allah ku Maka jiwa ku pun memuji-Mu Sungguh besar kau Allah ku Ya Tuhan ku Bila ku renungkan Pemberianmu dalam penebus Ku terteguh bagiku dicurahkan Maka jiwa ku pun memuji-Mu Sungguh besar kau Allah ku Maka jiwa ku Maka jiwa ku pun memuji-Mu Sungguh besar kau Allah ku Maka jiwa ku pun memuji-Mu Sungguh besar kau Allah ku Maka jiwa ku pun memuji-Mu Sungguh besar kau Allah ku Salam salam God lovers Dimanapun saudara berada Kembali lagi bersama saya Untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan Tema pada kesempatan kita kali ini adalah Berserulah kepada Tuhan Nah dalam renungan singkat kita kali ini Akan saya ambil di dalam masmur Pasalnya yang ke 34 ayatnya yang ke 18 Apabila orang-orang benar itu berseru-seru Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka Dari segala kesesakannya Saudara ku terkasih Bertahun-tahun yang lalu ketika saya Menyatakan diri untuk percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya Saya tidak pernah lepas dari cemohan Dari tekanan dan persekusi yang ditujukan kepada saya saudara Bahkan pada ketika saya bersaksi Tuhan Yesus begitu dasyat bagi saya Merubah segala aspek kehidupan saya Menjadi lebih baik dari pemikiran Yang saya lakukan Bahkan paradigma juga pengenalan akan Tuhan Semuanya saya berubah Ada dimensi yang baru saya merasakan Nah saya mengisahkan pengalaman saya Salah satu kutipan kesaksian saya Berkata begini saudara-saudara Saya telah mengikut Tuhan selama bertahun-tahun Saya telah banyak belajar bahwa setiap kali Saya berpaling kepada Tuhan dalam kesulitan Dia selalu memampukan saya untuk menang atas kesulitan itu Saudara terkasih taukah anda Seorang yang tidak percaya Pernah berkata kepada saya Cepat atau lambat Suatu saat kau akan mengalami sesuatu yang sangat sulit Yang Tuhan sekalipun tak akan mampu menolongmu Tunggu saja Waduh Di saat saya bersaksi Pengalaman saya Pertobatan saya Penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa Lalu ada yang berkata demikian Begitu ya Saya berpikir nih ya Sampai saya melalui Waktu yang panjang Bersama Tuhan Tidak terasa saudara ya Tidak terasa Tahun-tahun berlalu Dan saya telah melalui berbagai persoalan Taukah anda apa yang terjadi Saya hanya bisa bersyukur Karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara saya Karena Tuhan tak pernah gagal Seperti Daud saudara Yang menulis Mas Mur Pasal 34 ini Telah menghadapi berbagai masalah Dan seringkali berseru kepada Allah Dan tiap kali Tuhan melepaskan Dia dari kesulitan Saudara ku terkasih Ya sebagaimana Tertulis dalam Mas Mur Pasalnya yang ke 34 Ayat 5 sampai 8 Aku telah mencari Tuhan Lalu ia menjawab aku Dan melepaskan aku dari segala Kegentaranku Tunjukkanlah pandanganmu Kepadanya Maka mukamu akan berseri-seri Dan tidak akan malu Tersipu-sipu Orang yang tertindas Ini berseru Dan Tuhan mendengar Ia menyelamatkan Dia dari segala Kesesakannya Malaikat Tuhan Berkemah di sekeliling Orang-orang yang takut Akan dia Lalu meluputkan mereka Saudara ku terkasih Itulah penyertaan Tuhan Saudara Ya Bahkan dalam Mas Mur Pasalnya 34 Ayat 18 sampai 20 Apabila orang-orang benar Itu berseru-seru Maka Tuhan mendengar Dan melepaskan mereka Dari segala Kesesakannya Tuhan itu dekat Kepada orang-orang Yang patah hati Dan ia menyelamatkan Orang-orang yang Remuk jiwanya Kemalangan Orang benar Banyak Tetapi Tuhan Melepaskan dia Dari semuanya itu Apa yang dilakukan Daud adalah Tetap Berpaling Pada Allah Sebagai pelindung Dan penolongnya Tuhan juga adalah Penolong saya Saudara Ya Penolong saudara juga Terkadang Memang Tuhan Seperti Menghindarkan kita Dari ujian kehidupan Dan jikalaupun kita Harus melalui Kesulitan itu Maka Tuhan akan Menguatkan kita Melalui Setiap kesulitan Yang ada Dengan kasih karunia Dan damai sejahteranya Yang dapat kita Lakukan adalah Berseru Kepadanya Jika kita Bergantung pada Kristus Dalam segala hal Kita akan Mampu Menanggung Segala perkara Itulah Renungan singkat Pada kesempatan Kita kali ini Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Kami mau terus Tuhan Engkau bimbing Menjadi anakmu Yang setia Tuhan Bimbing terus Kami Tuhan Pakai kami Lebih lagi Tuhan Kami mau Terus Menghadapmu Tuhan Meminta pertolonganmu Dalam setiap Kesulitan kami Tuhan Engkau lah Kekuatan kami Terima kasih Di dalam Nama Allah Bapak Putra dan Roh Kudus Di dalam Nama Yesus Kami berdoa Amin Bagi God Lovers Yang merasa Diberkati Bisa membagikan Link Youtube Renungan ini Kepada saudara Kerabat Dan teman-teman Saudara Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Tuhan Yesus Sampai